Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat baik ya, ada hadis Rasulullah SAW Di dalam hadis ini disebutkan Bahwa Mamin yaumin yusbikul hibad fihi Illa malakani yang dilani Di dalam hari di mana manusia itu Masuki waktu subuh Maka disitu ada dua malaikat Yang turun Jadi kita itu senantiasa minta doa malaikat Kita berharap bagaimana malaikat itu senantiasa Mendoakan kita Jadi doa itu kan ada yang memang Kita sendiri berdoa untuk diri kita Atau orang lain minta doa orang lain Tentunya yang masih hidup Tolonglah doakan saya Silahkan Kemudian ada yang memang Doa itu selain manusia Siapa? Itu makhluk Allah yang namanya malaikat Malaikat itu senantiasa Taat kepada Allah SWT Kata Al-Quran Allah berkhidmat Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah Beda dengan kita memang kita ini sering Al-Iman Iman itu bisa bertambah Bisa berkurang Nah malaikat itu standar terus Karena memang nafsunya tidak ada Nah dulu sudah saya sampaikan Ada iman itu naik Iman yang para rasul Para nabi naik terus Kemudian ada iman lurus Itu malaikat Sekarang tidak ada iman lurus Lurus Kemudian ada yang bergelombang Kita semua Kadang naik Kadang turun Itulah sehingga doa kita Ya muqalliban ulub Sabit kolbi ala dini Dua yaitu Yang memborak balikan hati Tetapkanlah hatiku ini Berada di dalam agama Jadi kita itu naik turun Insya Allah saat ini kita itu Bukan kita naik Karena kita berada di dalam taklim Hadis ini Ini menunjukkan nanti Malaikat itu mendoakan Apa doanya Malaikat Salah satu diantara malaikat itu berdoa Ya Allah Berikanlah ganti orang yang berimpak Makanya pagi-pagi begini kan Biasa berimpak Itu mengharapkan apa? Mengharapkan doa malaikat Karena kalau doa malaikat berdoa Karena malaikat telah Malaikat itu senantiasa Tidak pernah durhaka Dan senantiasa Taat Patuh Dengan apa yang Allah beritakan kepada mereka Diasanya Kita mengharapkan doa malaikat Jika kita sering datang ke majlis salib Begini kan kita mengharapkan doa malaikat Sehingga Dalam satu hadir kan Dua hufadil malaikat Malaikat itu Mengelilingi kita Saat sekarang ini Nah apa kalau tidak mengelilingi kita? Dia mendoakan Kemudian malaikat itu mendoakan kita Apabila kita itu menjenguk orang sakit Ribuan malaikat Itu mendoakan kita Atau kita juga Mendoakan orang yang orang itu tidak tahu Kalau kita doakan Itu malaikat langsung jawab Begitu juga kamu Nah jadi Misalkan ya Allah Berikanlah keselamatan Saudaraku yang ada di sana Itu malaikat langsung jawab Begitu juga kamu Nah seperti ini Malaikat mendoakan Berikan hati Orang yang berinfak Terus Yang lain Yang lain Yang lain Allah Tanganlah Jangan kau beri ganti Bagi orang yang berinfak Bahkan di Air lain Berkait dengan infak ini A.W.T Menyatakan Masa Alladila Yang fikun Ambalu Kisabil Lai Kambat Al-Habbat 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 Fikul Lissumbu Latim Al-Habbat Wallahu Zawhib Al-Habbat Wallahu Wasi'un Al-Habbat Perumpamaan itu orang-orang yang membelanjakan Artanya di dalam Allah Berinfak Itu seperti kita itu menanam satu benih Kemudian benih itu tumbuh Tumbuh Kemudian ada tujuh dapang Dan setiap dapang itu ada seratus biji Wallahu Zawhibli Waiyasyah Allah Akan Melipat Gandakan Wallahu Waziyun Allah Maha Luas Bagi Maha Entah Jangan takut Habis Apa yang kita belanjakan itu Mesti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakinlah Apa yang kita berikan itu Mesti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada ceritanya orang yang termawan Kemudian habis santanya Tidak ada Malaik justru yang pakhil itu Yang ada saja biji Nah ini doa yang perlu kita Harapkan itu adalah Doanya Malaikat Jadi yang lain tadi bilang Allah mati Memisikan talapan Ya Allah Tahan Jangan keganti Makanya orang termawan itu Sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi ingat Kalau kita itu Membelanjakan harta Di jalan Allah Maka Andaklah yang baik Jangan dipilih Yang tidak baik Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak menerima Kamu tidak akan mendapatkan Satu kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kamu membelanjakan Harta di jalan Allah Yang kau cintai Makanya Isa itu Kalau Mau Membelanjakan Harta di jalan itu Mau berinfak itu Dalam satu rewati itu apa Dikasih Minyak wangi Wangi itu Supaya harum Supaya bagus Yang lungset-lungset gitu ya Diperbaiki Supaya Kadang kan begitu ya Pengurum jadid itu kan Menghitung uang kecil-kecil gitu ya Dibuat Tapi kusut-kusut Kita sebagai hamba Allah Berusaha Cari yang baik Supaya enggak Merepotkan juga Pengurus Mencet Nah sekarang sampai Wawah Aduh Sudah diuntel-luntel gitu ya Sudah lama Uangnya diuntel-luntel lagi Jadi kita tanya Kalau aku diganti seperti itu Aku senang apa enggak ya Maka dipilih Yang bagus Kemudian baru dimasukkan di Masjid Tapi biarnya kalau sudah Tanggal 1 Itu kan Habis dari bank Bagus-bagus kan Masih kelotok-kelotok Suaranya gitu ya Yang kusut-kusut gitu ya Itu Misalkan diperbaikilah uang Supaya Bagus Jadi tadi Allah menyatakan Lantanan Berhatta tunfikum Mima tuhibur Wa matunfikum Min syai'i Fa'inna Allah Bihi Alim Jadi Kamu tidak akan mendapatkan Sebuah kebaikan Sebelum membelajarkan harta Yang Kau senangi Tentunya kita itu adalah Senang dengan yang baik Yang Enggak kusut Itulah makanya Sering saya sampaikan Bahwa Karena Kita itu yang baik Kenapa korban itu Ada binatang yang Enggak boleh Dikorbankan Ada Arfahun La Yajuzuh Fizuh Hayah Ada empat Macam hewan binatang Korban yang Tidak boleh Kita jadikan Sebagai korban Itu yang pertama Al-awra'u Al-bayilu Waruha Yang putar Jadi kita Korban Ya memang Kambing itu Memang kita sendiri Senang Yang kedua Wal-arja'u Al-bayilu Al-bayilu Orang-orang Betina boleh Tapi Sudah Betina ini Sudah Enggak beranak Lagi Tua Enggak berdaging Lagi Itu Tidak diterima Jadi Kembali Jangan bahagia Yedetus Senantiasa Mengharapkan Doa Para Malaikat Termasuk Di antaranya Malaikat itu Mendoakan Kepada Jawa Yang berada Di sob depan Maka Sob depan itu Kalau kosong Itu jangan Nyuruh orang Kita dului Jangan Mempersilahkan Itu termasuk Kita Mendahulkan Kebaikan Orang lain Dan dalam Masalah kebaikan itu Pastabikul Khairat Berlumba-lumbalah Kamu dalam Masalah Kebaikan Jadi Allah Tidak menerima Apa yang kita Infakkan itu Kalau Yang kita Infakkan itu Tidak kita Sudai Sehingga Di dalam Rasulullah Menyatakan Amfik Yabna Adam Yumfak Alaika Wahai Adam Berimpaklah Nijaya Kamu Akan Diberi Gantinya Walaik Wata Ini Yang bisa Disampaikan Pada Pagi ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Bagi kita Semuanya Mudah-mudahan Terus Memberkai Kehidupan Kita Semuanya Amin Amin Kita Dapat Teman-teman Yang baik Di tempat-tempat Yang baik Pekerjaan-pekerjaan Yang baik Sehingga Kehidupan kita Senantiasa Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Suha Wata Amin Amin Semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh